Kembali di channel Dewa Hastu, kali ini saya akan mereview singkat sebuah DVR dari SPC Ini berikut kameranya dengan resolusi 5 megapiksel Ini penampakan kameranya Ini seri super light 5 megapiksel Fiturnya dia ada High Sensitive, High Sinyal, Automatic Scan, Greatness Adaptive Yang ini yang indoor, yang ini outdoornya Seperti ini, ini serinya Oke, untuk DVR-nya, kemasannya seperti ini Super 5 megapiksel light series Ini fiturnya ada 5 megapiksel support channelnya CVI, TVI, CVBS, dan AHG Cloud Upgrade Event Stream Website resminya disini Untuk tipenya Ini seri tipenya 4 channel 5 megapiksel Dibuat di Indonesia Kita buka saja Ini DVR Kemudian ada port Ada mouse Ada, cuman itu Ini mouse-nya seperti ini Ini mouse USB Adaptornya 12V 12V 2A Untuk DVR-nya seperti ini Bagian depan Dilihat dari bagian depan Tampak seperti modelnya High Vision Bagian mirip Bagian depan Sebelah kiri Ada logo SPC Kemudian sebelah kanan Ada lampu indikator power Alarm Sama port USB Di bagian sisi samping Hanya ada Ventilasi udara Begitu-tiba di Kiri Dengan Dua buah baut Untuk bagian belakang Ini seperti ini Ada 4 buah port BNC Port 1 2 3 4 Dan juga ada Port video out Ini port yang jarang ada Di DVR-DVR Mudah sekarang Jadi ini Kalau ada BNC output ini Nanti Bisa dicolokkan Ditampilkan Ke layar TV biasa Seperti layar TV tabung Yang ada input AV nya Ini bisa Kemudian Ada juga Port HDMI Dan juga Port VGA Untuk power nya disini 12V 2A Minimal Karena kalau kurang dari 2A Kemungkinan besar Hard disk nya Akan Suli terbaca Ataupun kalau terbaca Hanya Bisa Sebentar Tidak Bisa lama Kemudian untuk koneksi internet Ada LAN Port LAN Ethernet Kemudian ada USB 1 USB 2 Ini fitur yang Umum Untuk fitur yang lebihnya Ini ada port USB Di depan Ini yang jarang ada Jadi satu buah alat Memiliki Tiga buah USB Seperti ini Nanti kita buka Untuk port Untuk kameranya 5MP Seperti ini Paket yang dibawakan Kartu garansi Baut dan visor Kemudian ini Kameranya Ada logo SPC Di sebelah Samping Materialnya Plastik Kemudian Ini Serinya Ini bagian depan Dia ada lensa Infrared Modelnya mirip Seperti Hidvision Hidvision yang sehari IRPF Mirip Mirip Sedangkan untuk Indoornya Kita buka Aja Paket yang Dibawakan Sama kartu garansi Kamera Sama visor Dan Baut Kita lihat Tampilannya Tampilannya Seperti ini Ini Sarang lepasnya Diputer Seperti ini Ini mirip Seperti Hidvision yang Model lama Dulu Di dalam kabel Hanya terdapat Dua buah Port Yaitu BNC Untuk video Dan Power 12V Begitu juga Dengan Ini Yang Outdoor Hanya dua buah Port Tidak ada Pengaturan Suite Untuk Membuka Ini Pertama Kita Lepaskan Dulu Bautnya Satu Dua Tiga Empat Lima Ada Lima Buah Baut Nah Seperti ini Dalamannya Ini Port Istata Port 12V Power Untuk Hardisk Ini Baterainya Disini Untuk Nyimpen Tanggal Ada Bip Speaker Chipset Disini Chipset Di belakang Itu Terlihat Port BNC Yang Ini Port Lan Yang Merah Port Audio Kemudian Ada Port PGA Juga Nah Ini Chipset Di Bawah Pendingin Ini Chipset Kontrol Video Kemudian Juga Ada RAM RAM Di Di sini Di sini Ini Juga Kontroler Video Input Output Ada Dua Speaker Selanjutnya Kita Akan Pasang Hardisk Ini 500 Oh Ini Di Dalam Plastik Ini Terdapat Kartu Garansi Manual Dan Juga Panduannya Panduan Berbahasa Indonesia Juga Ada Baut Hardisk Ada Juga Kepingan CD Software Untuk PC Jadi Kalau Mau Melihat Tampilan Di Komputer Nanti Menggunakan Software Yang ada Di CD Ini Untuk Pemasangan Portnya Seperti Ini Kabel Kuning Di Tepi Hasilnya Seperti Ini Pemasang Tampilannya Tampilannya Seperti Ini Tampilan Menu Seperti Di Layar Jadi Ini Empat Kamera Bisa Mendukung Dua Buah IP Can Langkah Pertama Kita Atur Dulu Disini Dia Terdeteksi Hardisk Ada Satu Buah Hardisk Baru Kemudian Dia Ada Pengaturan Wizard Password Password Nanti Kita Bisa Buat Disini Kalau Tidak Mau Ya Dikosong In Aja Kemudian Ada Pengaturan Timezone Format Tanggal Hari Terus Lokal Hostname Dan Pengaturan Video Kita Naik Aja Ini Pengaturan Perekaman Mau Jam 0 Sampai Jam 24 Atau Kita Pilih Custom Disini Kita Naik Aja Default Aja Hardisk Disini Terdeteksi Dia Belum Deformat Kalau Itu Kita Klik Dulu Hardisk Lalu Kita Format Oke Format Successful Setelah Di Format Disini Statusnya Menjadi Normal Dan Disini Ada Gambar Kaset Yang Merekam Kemudian Kita Naik Aja Untuk Pengaturan Network Disini Kita Bisa Set Manual Atau DHCP Kita Buat DHCP Aja Biar Otomatis Kita Naik Nah Ini Pengaturan Cloud Atau Koneksi Via Handphone Karena Jaringannya Belum Terkoneksi Maka Dia Statusnya Disini Connection File Ini Coba Kalau Saya Colokkan Ke LAN Nanti Disini Statusnya Akan Connected Tapi Kita Harus Kembali Dulu Ke Preview Untuk Mengatur Koneksi LAN Itu Nanti Kita Bisa Atur Setelah Masuk Ke Menu Jadi Ini Kita Klik Finish Dari Sini Kita Bisa Cek Di Main Menu Network Network Disini Kita Bisa Atur IP Setelah Connect Statusnya Akan Connected Seperti Ini Baru Kita Bisa Scan Cloud ID Untuk Scan Aplikasi Bisa Di Android Atau Di Iphone Sini Untuk Channel Ini Pengaturan Kamera Misalkan Mau Menambah IP Time Ini Bisa 2 Terus Tampilan Layarnya Disini Kita Pilih Mau Ganti Nama Bisa Cover Disini Mau Diset Seperti Apa Kemudian Pengaturan Recording Mau Hari Senin Aja Atau Minggu Aja Bisa Diatur Dari Sini Alarm Ini Pengaturan Misalkan Intelligent Detection Ini Akan Mendeteksi Secara Face Detection Atau Object Dan Lain-lain Ini Ada Pengatur Ini Kalau Lost Video Akan Berbunyi Ini Bisa Diatur Disini Misalkan Video Lost Kita Aktifkan Nanti Nanti Kita Set Trigger Nya Buser Atau Hanya Peringatan Kalau Biser Kita Klik Biser Lalu Kita Save Kita Ulangi Di Camera 2 3 Dan Seterusnya Kalau Dari Menunya Memang Ini Cukup Komplet Dan Mudah Pengoperasian Seperti Kalau Sudah Diaktifkan Maka Akan Bunyi Untuk Intelligent Kita Bisa Atur Face Detection Kita Pilih Line Crossing Atau Region Atau Fast Moving Misalkan Face Detection Kita Mendeteksi Wajah Disini Kita Bisa Ngatur Motion Detection Kita Aktifkan Untuk Record Disini Kita Bisa Ngatur Berdasarkan Motion Detection Dari Sini Di bagian Bawah Ini Ada Pengaturan Playback Untuk Apa Namanya Ini Untuk Pengaturan Memutar Ulang Rahasia Rekaman Ini Ada Setting Maintain Kemudian Juga Ada Backup Untuk Backup Data Dan Subdown Untuk Playback Ini Kita Bisa Mengatur Satu Dua Tiga Empat Kamera Sekaligus Kita Play Nah Disini Kita Bisa Empat Jadi Ini Multi Playback Ya Di Beberapa Pada Beberapa DVR Itu Hanya Ada Single Playback Jadi Dia Hanya Bisa Menampilkan Satu Buah Rekaman Kalau Ini Bisa Multi Jadi Lumayan Bagus Oke Demikian Review Singkat Saya Mengenai DVR SPC Dan Kamera SPC 5 Megapixel Terima Kasih